Ya, ramai diperbincangkan di media sosial oleh masyarakat dan ternyata ada sosok pemirsa yang menjadi saksi nikah bahkan sempat memberikan wejangan kepada Ria Ricis dan juga Tokurian sebelum terjadinya perceraian. Nah, kita akan bahas mengenai hal ini bersama dengan Ustadz Yusuf Mansur selaku saksi pernikahan Ria Ricis dan juga Tokurian. Assalamualaikum, selamat siang Ustadz. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua pemirsa, amin. Sehat, Alhamdulillah Pak Ustadz. Pak Ustadz ini kan viral di media sosial ya mengenai berkasalinan tapi saya nggak mau tanya ke sana. Yang mau saya tanyakan ini katanya Pak Ustadz sempat memberikan wejangan begitu untuk Ria Ricis dan juga Tokurian. Wejangan apa sih Pak Ustadz yang diberikan waktu itu? Ya, wejangan biasa pada saat akad nikah. Dan saya dengan keluarga Ria Ricis kan memang dekat ya karena almarhum ayahnya sendiri dimakamkan di pesantren Tafiz Darul Quran. Jadi setiap ziarah saya juga menziarahi ayahnya beliau. Jadi cukup dekatlah apalagi dengan Oki kan, saudarinya dari Ria Ricis. Jadi ketika mendengar berita ini ya biar gimana ada kesedihan ya gitu. Kenapa sih harus bercerai gitu. Kenapa nggak dibawa ke doa-doa dulu gitu. Kenapa nggak dibawa kepada ya upaya-upaya langit. Kan banyak tuh peristiwa-peristiwa rumah tangga yang udah hampir hancur. Udah hampir bubar tapi ketika dua-duanya kepada Allah gitu ya. Dan nggak nyerah gitu maksudnya nggak nyerah untuk bercerai. Ya bukan saja akhirnya tidak jadi cerai tapi langgeng gitu. Tapi ya sudah terjadi mau diapain gitu. Kecuali cari hikmahnya. Oke. Memang hukumnya dalam Islam ketika bercerai ini seperti apa? Apa memang diperbolehkan atau sebenarnya tidak diperbolehkan? Hukumnya seperti apa Ustadz? Mungkin bisa diberi pencerahan. Baik. Ada hadis yang umum bahwa Sesuatu yang halal tapi Allah tuh benci gitu. Itu adalah perceraian.